Shalom Jemaat Tuhan Apa kabar saudara di rumah Dan apa kabar keluarga saudara Kiranya saudara dan keluarga dalam keadaan sehat dan baik Hari ini GKI Bandar Lampung menyapa kita semua Dalam program refleksi chat dari Allah Prima Tuhan terambil dari surat Rasu Paulus kepada jemaat di kota Efesus Pasal 6 ayat 16 Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman Sebab dengan perisai itu Kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat Chat dari Allah Bawalah kepadaku semua perasaanmu Bahkan perasaan yang tidak pernah engkau harapkan Ketakutan, kegelisahan masih menjakitimu Perasaan-perasaan itu sendiri bukanlah dosa Tetapi perasaan-perasaan itu dapat menjadi godaan terhadap dosa Peluru-peluru kendali ketakutan yang terbang ke arahmu siang dan malam Serangan-serangan dari si jahat ini datang ke arahmu tanpa ampun Karena itulah Pergunakanlah perisai iman Untuk memadamkan semua panah api dari si jahat Teguhkanlah iman percayamu kepadaku Tanpa memperdulikan bagaimana perasaanmu Jika engkau bertekun melakukannya Perasaanmu akan sejalan dengan imanmu Jangan bersembunyi dari ketakutanmu Atau berpura-pura bahwa ketakutan itu tidak ada Kegelisahan yang engkau sembunyikan Di tempat-tempat rahasia hatimu Akan melahirkan ketakutan demi ketakutan Bawalah kegelisahanmu ke dalam terang hadiratku Dimana kita dapat menangani semua itu bersama-sama Pusatkanlah perhatianmu untuk mempercayai aku Dan ketakutan perlahan-lahan Akan kehilangan pijakan di dalam dirimu Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua Amin